Hai ini juga ada Romo di kalau enggak salah di sebuah hotel di Pangandaran Romo ya betul pantai Pangandaran di Bali juga ada salah satu kamar hotel tuh lupa tuh nggak salah tuh berapa gitu Romo kamarnya nomornya itu itu kan ada sebuah kamar yang yang didesain itu semuanya itu kan warnanya hijau semua juga ada-ada apa itu ada kasurnya terus ada teman sejajinya itu konon katanya tempat untuk sewaktu-waktu kanjeng Ratu dan iku beri pun Romo ya gini ya jadi itu tergantung dari keyakinan keyakinan seseorang bahwasannya memuliakan leluhurnya karena dia pada saat memuja dia menginginkan ketemu oleh sosok itu maka sosok itu muncul nah di tempat itu dia membuat suatu tuku peringatan agar nanti anak cucunya bisa meneruskan atau paling tak dititipi coba kamu rawat kamar itu Hai ya seperti yang di hotel di Bali yang juga ada yang tempatnya Pak Karno itu ya yang yang namanya goib itu ada Mas memang bener-bener ada tapi kembali tentang yang namanya Ratu pantai Selatan sampai Rabi berturut-turut itu yang harus kita luruskan gitu berarti gini Romo ya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya kelebihan indera ke-6 itu bisa remu ya untuk menemui kanjeng Ratu Hai tanpa indera ke-6 kanjeng Ratu itu dengan Hai bermurah hati akan menemui setiap orang yang mau kepingin ketemu dengan pria dengan catatan niatannya bersih Hai tanpa ada unsur duniawi dan tidak ada unsur kepentingan apa-apa Hai dan Hai saya belum pernah bergerak bertemu tapi yang guru saya yang namanya Mbak Kustipar almarhum pernah ketemu konon beliau dimarahi habis-habisan karena minta jadi tidak boleh meminta Hai karena sesungguhnya manusia lahir di dunia itu sudah mendapatkan jatahnya Hai jadi faktanya adalah seperti yang saya sampaikan tadi Fakta sebenarnya mengenai Oh apa bener toh kanjeng Ratu Kidul ki Garwani sultan itu yang sebenarnya adalah Hai yang sebenarnya yang faktanya adalah cerita tentang Ratu Kidul pertemuan Ratu Kidul dan Tanang Setawi Jaya itu adalah bentukan dari para pujangga untuk mengubur rasa dendam sakit hati jangan sampai ada balas-membalas diantara sesama darah matahari ada pun penguasa itu penguasa jagat raya dan penguasa makhluk astral seistinya itu ada dimanapun kita ada bahkan pantai utara pun sudah ada Hai cuman kan yang kita luluskan ada otos sampai dicampur terus kadang gini Romo ya kalau kita ke daerah parangkritis terus parangkusumo itu kan kalau enggak salah itu kan ada suatu peringatan Romo ya lo yang berkunjung di sini dilarang memakai batu hijau eh katanya batu hijau kan eh warna favoritnya kanjeng ratu kanjeng ratu itu peribun Romo itu etika itu pelajaran etika unggah-ungguh totokromo jadi bukan hanya kanjeng ratu Hai bukan hanya raka au ngembarikan di ratu melainkan juga ngembarik pangwoso dalam jadi orang Jogja orang Solo yang bukan terah itu tidak diperbolehkan memakai pakaian barong atau jarik barong barong barong-barong dari parang-barong Oh ini tidak diperbolehkan kenapa itu eh diarani ngembari ngeresok dalem dan jadi kak jari eka wulo yukawulo gitu begitu pula tentang ajaran mengenai baju hijau dan lain sebagainya itu mengerupakan kalau kita ini harus rendah diri Hai jangan ngembari pangwoso Nah kalau ini diterapkan jenihapi loh Mas makanya sekarang itu banyak kan orang yang tidak duit dugo karena lupa dengan etika Iya ngosok kadang-kadang simbol lalu negara tigit dolanan Pak apa lambang-lambang negara tigit dolanan ini karena hilangnya budi pekerti hilangnya akla iklan hilangnya itu terluhur Nah semua-semua itu merupakan kunci dari patah itu terluhur misalnya masuk di dalam lingkup makam sesepuh ini tidak boleh bersisu tidak boleh apa apa persisir bersiul ya tidak boleh ngomong yang jorok-jorok main sebenarnya Hai pelatihan saatnya pelatihan agar kita itu sopan Hai moden ini terkait itu Romo Oh ya Rado menyimpanglah dari bahasan tadi Romo iya ini ada sebagian ini Romodang yang mengatakan ya dari peran Romo lah Romo bisa dipilih orang spiritual nanti jika tiga gunung misalkan kalau nggak salah itu gunung merapi gunung lawo dan gunung perambatan baru itu gimana Romo ya otomatis Thomas kita bicara tentang logik dawai nek gunung merapi gunung meletus kabe meletus semua yang terjadi apa bencana kan Nah kalau sudah bencana yang terjadi apa tataran orang baru perombakan besar-besaran pembangunan di sana sini pembenahan di sana sini nah yang orang tadinya tidak eh eh tidak saling kenal menjadi saling kenal yang tadinya berpisah menjadi berkumpul Hai karena mencari titik aman ini yang disebut peradaban baru seperti yang terjadi beberapa saat yang orangnya lalu dipakai atas ada yang waktu itu lalu tsunami sekarang kan orangnya juga penduduknya bercampur kan lalu blok-blokan yang itu namanya beradaban baru itu pasti itu 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 logikanya seperti itu ini Romo ada titipan pertanyaan dari ddre romo Maksudnya apa goleono gali kangkung lan telapai kuntul mebre dari siapa itu ini nggak itu Romo nggak nggak ada namanya Romo itu gimana Romo goleono gali kangkung lan telapai kuntul ngelayang it nek galik kangkung itu apa ke sini galik kangkung itu kan kosong hampa lantas kuntul tapak inguntul mebre dong cekere kuntul ngelemah wembok cekelangnya kok mibra wembok delok kan yuk angel nah caranya kepiyek maksudnya heningkan pikiranmu kendalikan hati kamu maka berjalankanlah berjalanlah sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Tuhanmu jadi manuk mabur aburing mungkuli langit goleono gali kangkung nah itu artinya disitu ini ada lagi Romo ya cara membuka mata batin ini berikut Romo ini cara membuka mata batin untuk menghidupkan kundalini kundalini itu tidak mudah dan menghidupkan mata batin itu juga butuh pelatihan tapi jika dengan sungguh-sungguh maka niscaya akan terbuka dengan sendirinya cara latihan yang paling sederhana mudah siapkan lilin lilin kecil nah itu dinyalakan lampu semua matikan fokus melihat lilin itu lakukan setiap hari poso enggak rasa poso nanti lama-lama-lama apabila kuat bertahan lama baru kemudian apa yang kamu ingin apa yang kamu kehendak ini karena kamu sudah mampu menembus pandang itu jadi pandang kasat mata sudah kamu bisa melawan maka yang tidak kasat mata pun akan tertembus tapi ini semua juga butuh ketelatenan lagi seminggu lagi saat ulan biar karena gagal sekali mengulang lagi itu dilakukan sampai berapa hari ini masih muntah cuma kadang-kadang kita tidak percaya apa atau tanda ini misalnya begini ada dalam bisikan yang tidak terdengar tapi bisa dirasakan rasakan rasakan ronok ya saki ronok ya saki ronok ya saki ronok ya saki tapi sampai ngayel gudal tenang kenyataannya kakakak tenang nah itu itu yang dinawakan mata batin bisikan batin dan kamu pasti pernah mendengar atau mendengar cerita atau mungkin mengalami sendiri seseorang atau teman kamu bercerita sak janibismu api tak tumpai lo g tapi aku kok gak benak terus aku lari rokoan ya Allah munggu aku numpah bisikilak kesalahkan aku pernah gak cerita itu mata batin yang mengingatkan kita nah ini sebenarnya kita punya tinggal mengasah sebenarnya tinggal mengasah tinggal mengasah jadi dan hal ini sering saya lakukan udah lengkuk ya ini dan yang akan berdasarkan itu setiap kali berangkat itu juga ketahuan GKK ketahuan mantel mas ini ya buah atau mas kemarin tanggal 27 ini udah jelas sampai tekan bujonegoro aklaman aku tekan bujonegoro kini lagi udah enak hehehe lagu tekan di jernih eh seragen kalau terang aku lagi liat itu berarti siapapun itu bisa Romo ya bisa untuk membuat mata batin tidak tidak harus sepeda ini manusia itu mempunyai energi mas sedulur 45 pancer setelah cerita tinggal bagaimana kita mau melatih terus itu Romo untuk mengaktifkan mata batin tanjil dengan mengalahkan lilin lampu dimatikan semua itu apakah ada itu Romo doa-doa khusus atau tentunya ada mas kalau di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih